A'udhu Billahi Minash Shaiqanir Rajiim Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kalau kita mau sehatkan negeri ini, kembalikan negeri ini ke apa-apa yang Allah tumbuhkan disini Orang tua kita jaman dulu, mereka makan tepung, mereka makan tepung tapi tepungnya non gluten, singkong Singkongnya digoreng? Tidak, dikukus, direbus, jadi tidak ada minyak kan? Mereka makan, minum teh, tehnya tawar Betul kan? Lihat, kebiasaan mereka itu sudah jelas dan mereka terbukti tahan banting Itu kan gak kaya manusia jaman sekarang, musim rambutan salah Duku salah, semua musim salah Musim hujan nih, batuk pilek, mana ceritanya? Musimnya musim tetap ada terus gitu kan, kita gak bisa beradaptasi dengan musim kalau pasal saya Kenapa gak bisa beradaptasi? Karena tadi bahan baku dari reseptornya, di enzimnya gak dapet semua Jarang makan asam amino, jarang makan serat, jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air putih, jarang minum madu, jarang makan kurma, jarang-jarang-jarangnya banyak yang lain Ini makan pagi si malam, itu-itu aja gitu, gak ada perubahan Ya Kayak begini, kan simple kayak begini Diganti minuman di rumah Ya, kalau anda mau, mau apa, mau dikeringkan juga bisa Ya, kayak begini, dan itu amat sangat menyiapkan, termasuk bagian susah Karena banyak orang susah tidur sekarang kan Saya pernah share waktu itu ada salah satu resep yang saya share itu adalah Menggunakan jahe dikasih pandan Kalau mau nampak sedikit lagi, tambahkan sedikit kunyit disitu Jahe kunyit sama pandan Kalau bahasa saya jahe satu, kunyit satu, setengah Pandan secukupnya itu bahasa bagian Jadi misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya setengah bagian, berarti 5 gram Itu takaran Jadi kalau misalkan jahenya misalkan segini, maka kunyitnya setengahnya Itu kalau ada bahasa kayak begitu dipakai Ya, biar gak, biar gak Kita kan gak punya timbangan di rumah gitu kan Jadi pakai takaran feeling aja Itu enaknya, enak banget Termasuk ini minuman kayak begini nih Alhamdulillah sekarang saya rutin ikut hidup sehat Sesuai arahan dokter Pagi makan pisang Buat impus water Garami malaya, lemon sama kurma Tapi saya masih sulit hindari gorengan sama kopi Minta tipsnya Tipsnya apa? Berjuang lahna Gimana kalau kita harus berjuang gitu kan Anda harus lebih mencintai makanan sehat Ya Gitu Ya, jadi kalau ada orang Tiap hari pengen hidup sehat Terus dia minum Jus, buah dalam kemasan Insya Allah Rusak tinggalnya Kenapa? Karena udah gak ada engine Terus kan ada nutrition fact-nya Fakuan nutrition ada kan Yang tidak dibahas di ilmu nutrition Yang sekarang adalah Nyawa pada produk makanan untuk minum Itu yang gak dibahas Mereka cuma lihat angkanya saja Sekarang contoh Ini masih ada nyawanya Udah habis nyawanya Kenapa habis? Proses menghabiskan nyawanya dia Enzimnya udah habis Sisa sedikit lah Ya Sehingga Kalau semakin banyak produk kemasan Dan produk olahan manusia yang dimakan Ya bisa dipastikan Akan banyak masalah tubuhnya Ya Jadi ini kalau saya katakan Ini Apa itu namanya Jeruk nipis ini Ada sendok Jadi jeruk nipis Campur madu kayak begini Terus anda sedikit tambahkan Kunyit bubuk Atau rebusan Atau ya rebusan kunyit Maka Dia akan jadi flu shot Flu shot tau Motobat flu Tapi bukan cuma itu doang Ya Ibarakata saya katakan Ketika kita sholat duha Dapat warakaat Atau sholat sunah fajar Waraka sholat sunah fajar Itu lebih baik Berada dunia Jendal segala isinya Yang dikerjakan sedikit Yang didapat banyak Begitulah ketika orang Minum kayak beginian Minumnya kayaknya Cuma secuil Tapi efeknya luar biasa Bisa besar Jelas ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa.